Hai inilah gas mantar bermesin sepeda mobil bermesin sepeda menanjak oke oke seprin-seprin apa yang terjadi jalannya yang sepeda nah ini lor ini mesinnya lor ronda astrea assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya Agamadu di lalapan lamongan bersama anak saya siapa namanya ini lor kita cari tempat untuk tes tajat tempat sebenarnya tadi saya tuh bengkel ahadu cuman gak bisa kita service kesana karena memang untuk hanya untuk sepeda motor ya meskipun mobil ini mesinnya sepeda cuman kan sudah berubah bentuk jadi tidak bisa jadi service di alat selamat menikmati selamat menikmati nah ini lor ini medan yang kita gunakan untuk eksperimen tanjakan mobil mesin lor nah geren lor jadi medannya lumayan ekstrim ya ini bisa 60 derajatan lor jadi disini kita bisa menggunakan untuk eksperimen tanjakan lumayan sangat tinggi lor itu bisa mencapai 60 derajat lor untuk tanjakan ini jadi lumayan ekstrim selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 Wah, mobilnya cak madu di lelapan lamanan, josh Jera, sini pak Wah, Zahra ikut Gimana cak? Dek-dekan Wah, adrenalin Memang sangat ekstrim Jadi selit untuk roda belakangnya loh Bukan karena tidak kuat mesinnya Tapi karena roda belakangnya sulit loh Jadi untuk mobil bermesin kita kontor kemarinan Oke Inilah tadi loh Tes tanjaan di Medan Offroad loh ya Bersama Tata siapa namanya? Zahra Bersama anak saya loh Ntar duduk singapin kalau tidak jatuh Jalan tidak enak Terima kasih banyak saya ucapkan Buat teman-teman dari bengkel motor Agata Yang sudah membantu tes Nah, untuk turunan seperti ini loh Kita bisa menggunakan langsung gigi delapan ya Agar Engine brake dari mobil Tidak terlalu Tinggi loh Jadi saya menggunakan gigi delapan Untuk jalan yang menurun seperti ini loh Ini jalannya sangat menurun loh Bisa dilihat dari video ini loh Jalannya sangat menurun Nah, ini teman-teman dari bengkel Agata Motor Jadi buat Sampaian yang ingin membuat Mobil bermesin motor 100 cc Bisa menggunakan cara sambung mesin seperti yang saya gunakan loh Jadi tenaganya memang benar-benar sangat kuat ya loh ya Nah, inilah Kelebihan dari mobil bermesin motor rakitan saya loh Untuk segala medan dia kuat Cuman Tentu saja kita harus memperhatikan resikonya Jika kita gunakan di tempat-tempat Atau di jalanan yang ekstrim loh ya Sekian dulu dari saya Cama Dudi Lalapan Lamongan Jangan lupa like dan subscribe Biar gak ketinggalan konten-konten menarik di channel saya Bersama anak saya Siapa tak? Yara Mantap Sampai jumpa di konten selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di kolom warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di kolom warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax